Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam daftar masak Kali ini kita akan membuat dadar gulung isiflah Sebelum kita memulainya saya peringatkan kembali untuk mengklik tombol subscribe, like dan jangan lupa komen pada video kami ya Ada pun bahannya yaitu yang pertama Gula pasir secukupnya Tepung maizena secukupnya Coklat bubuk secukupnya Vanili Tepun terigu Mentega Telur dua Dan susu cair Baiklah pertama-tama kita akan membuat telahnya dulu ya Ada pun langkah-langkahnya itu yang pertama Kita masukkan gula sekitar 5 sendok Kita sisa untuk kulitnya nanti ya Terus kita masukkan lagi telur satu butir Dan kita masukkan susu cairnya Setelah itu kita aduk-aduk Dan kita masukkan mentega sedikit aja ya Selanjutnya kita akan memasaknya Kita masak selanya Dengan api yang sedang ya Sambil kita aduk-aduk Kita aduk terus sampai menteganya meleleh ya Setelah itu kita masukkan Maizena yang sudah kita cairkan tadi Yaitu sekitar 3 sendok Kita aduk-aduk terus ya Sampai mengental Jangan berhenti untuk mengenduknya Karena biasanya kalau kita tidak mengenduknya Biasanya itu akan hangus atau lengket ya Dan flanya pun sudah mengental Kita aduk-aduk terus ya Kemudian kita matikan apinya Dan kita biarkan sampai flanya dingin Selanjutnya kita akan membuat kulit dadarnya Pertama-tama kita masukkan dulu gula pasir sekitar 1 sendok Telur 1 butir Kemudian kita kocok lepas Kita kocok sampai telurnya mengembang ya Selanjutnya kita masukkan tepung terigu Coklat bubuk Sekitar 2 sendok ya Dan kita tambahkan air secukupnya Kemudian kita aduk-aduk Kita aduk terus sampai tepung Sampai tepung terigu Baunya berbukir-bukir lagi ya Atau sampai menatu dengan air Dan bahan-bahan yang lainnya Dan kita tambahkan vanilya Dan kita tambahkan vanilya Cukupnya saja Sebelum kita dadar Kita berikan dulu mentega yang sudah kita ceritakan Kita aduk-aduk lagi ya Apabila tepungnya sudah panas Kita masukkan tepungnya Satu sendok sayur begini ya Kita tunggu sampai adonannya mengering Kita lakiring Baru kita angkat Dan inilah dadar coklat yang sudah masak ya Kita tunggu sampai dingin Kemudian kita isi dengan klaw Selanjutnya kita isi dadar dengan klaw putih Yang sudah kita masak tadi dan sudah dingin Kita lipat pinggirnya Kemudian kita gulung Dan begitu seterusnya sampai habis ya Inilah dadar gulung isi vela ala daftar masak Selamat mencoba ya Dan jangan lupa subscribe Like dan komen pada video kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih